mengambil pro deal mengkomunikasi. Di sini pada hari ini, awal-awal mari kita buka dengan berdoa. Vanessa, saya kesalahkan untuk membukanya dengan doa. Mari teman-teman dan buku malah kita akan berdoa. Saya akan bimbing dengan iman Kristen. Dan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pada harinya Tuhan dan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan agar setiap apa yang kami pelajari pada hari ini biar dapat kami gunakan untuk pengetahuan kami. Berarti kami dengan nikmatmu, kami taruh senyata dan tangan Tuhan Yesus kami setiap doa halia. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Adriel. Oke baik teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang financial projection. Yang di mana financial projection ini sangat penting sekali bagi untuk membangun sebuah startup untuk keuangan kita dan menatanya. Lalu di sini saya materi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Komala Ingrawati yang di mana beliau menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Kristen Satya Wacana kemudian beliau melanjutkan magister S2 manajemennya di Universitas Kristen, eh di Universitas Indonesia. Lalu beliau juga menempuh S2-nya juga di S2 manajemen Questen University of Technology dan S3 manajemen di Questen University of Technology di Australia dan sekarang beliau bekerja sebagai dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Kristen Satya Wacana. Pengalaman sebagai narasumbernya, beliau sebagai konsultan klinik konsultasi bisnis, seminar pelatihan kirausahaan bisnis plan, dan studi kelayakan bisnis. Lalu seminar pelatihan sistem manajemen mutu internal, perguruan tinggi, dan auditor independen perusahaan. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ibu Komala Ingrawati. Terima kasih. Oke, baik. Selamat sore. Terima kasih Mas Adriel. Terima kasih juga untuk Mas Gede yang sudah menghubungi saya dan memberi kesempatan untuk berbagi pada sore hari ini. Saya diminta untuk memberikan apa ya, training atau pelatihan bagaimana membuat proyeksi keuangan bagi sebuah startup. Ya, startup jadi memulai usaha baru. Nah, saya akan membagikan layar ya, akan share screen. Nah, saya akan membagikan layar ya. Baik, apakah materinya sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Bu. Sudah, Bu. Sudah, ya. Dan suara saya cukup jelas ya. Baik. Jadi, kalau dari kegiatan yang kalian ikuti, itu kan kalian akan mengembangkan sebuah bisnis. Ya, mulai dari adanya ide, kemudian bagaimana ide itu dipresentasikan dalam sebuah rencana bisnis. Sehingga pembaca itu bisa melihat bahwa ide bisnis yang kita miliki itu menarik. Ya, menarik tetapi juga layak, visibel untuk dijalankan. Nah, ketika kalian mempresentasikan dalam sebuah rencana bisnis, setidaknya isinya itu mestinya ada ini ya beberapa poin yang saya gambarkan di sini. Jadi, mestinya kan kalian menggambarkan ini bisnis apa atau usaha apa. Kemudian kalian akan menggambarkan produk atau jasa yang akan kalian hasilkan dan kalian jual. Kalau saya melihat beberapa abstrak yang lolos ke dalam putaran ini, itu sepertinya saya bisa kelompokkan menjadi dua. Ya, yaitu pertama yang menghasilkan produk fisik dalam arti seperti misalnya snack gitu ya, makanan, olahan, kue. Nah, kemudian kelompok yang kedua itu yang menghasilkan aplikasi yang membuat mobile application untuk usaha-usaha tertentu. Nah, ada dua kelompok itu kalau saya lihat dari 10 daftar yang diberikan kepada saya. Nah, mestinya dalam bisnis plan kan kalian akan menggambarkan secara menarik ya, secara jelas produk atau jasa kalian itu apa, termasuk kalian akan munculkan di situ, mendeskripsikan keunikan, ya, keunikan dari produk atau jasa kalian apa, nilai, value, apa yang akan diberikan kepada calon konsumen, itu digambarkan di situ. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah menggambarkan pasar. Industrinya seperti apa. Kalau kalian itu menghasilkan makanan ya, snack di situ, kan berarti kalian bergerak di industri kuliner. Nah, mestinya ada gambaran nih mengenai industri kuliner di Indonesia seperti apa. Termasuk di dalamnya trennya perubahan, gaya hidup, daya beli masyarakat itu seperti apa. Kenapa itu penting untuk digambarkan? Karena di situ nanti pembaca akan melihat seberapa besar pasar, ya, dan kalian akan memprediksikan seberapa besar pasar dari barang atau jasa yang akan kalian tawarkan. Ya, tentu kalau pasarnya kecil, terbatas, maka sulit bagi kita nanti untuk me-launching produk, ya, dan mendapatkan hasil yang menguntungkan. Nah, kemudian setelah kalian menggambarkan pasar, lalu kalian akan menggambarkan strategi pemasarannya. Bagaimana barang atau jasa kalian itu bisa sampai ke konsumen. Ya, konsumen bersedia membeli. Nah, strategi apa yang kalian lakukan? Kemudian kalian mestinya akan menggambarkan aspek operasional dari bisnis kalian. Jadi, kalau itu dijalankan, proses bisnisnya seperti apa? Ya, termasuk misalnya di dalamnya adalah aspek manajemen. Bagaimana struktur organisasinya, bagaimana fungsi-fungsi yang ada, ya, berapa orang, tenaga kerja, job deskripsinya apa, itu mestinya sudah tergambarkan di situ. Sehingga ketika orang membaca rencana bisnis kalian, itu nanti orang akan melihat, oh, ya, ini sudah siap nih. Ya, paling tidak yang mempunyai ide ini tahu persis apa yang akan dilakukan. Kalau ide itu nanti dijalankan. Nah, itu di gambaran operasional. Kemudian akan ada gambaran risiko usaha yang rencana mitigasi, ya, rencana untuk mencegah supaya risiko itu bisa kita minimalisir. Nah, gambaran-gambaran ini penting untuk dibuat secara jelas, ya, secara detail. Kenapa? Karena pembahasan dari aspek-aspek itu, itu yang nanti pada akhirnya akan kita terjemahkan dalam satuan matahuan, ya, yang akan kita gunakan untuk membuat proyeksi keuangan, gitu. Jadi, sebuah rencana bisnis yang baik itu akan konsisten dari apa yang ditulis di bagian-bagian awal, ya, untuk semua aspek produknya, pasarnya, operasionalnya, manajemen risikonya, itu nanti tercermin di dalam aspek keuangan. Nah, jadi, aspek keuangan itu muara dari seluruh kegiatan proyek kita. Oleh karena itu, kalau kalian tidak cukup jelas menggambarkan, Kalau kalian tidak cukup jelas menggambarkan aspek-aspek sebelumnya, ya, nanti agak sulit untuk membuat proyeksi keuangan. Ya, kalaupun itu bisa dibuat, nanti tidak konsisten, gitu. Ya, antara apa yang kita tulis di atas, di aspek pasar operasional dengan yang keuangan, kok tidak sinkron. Nah, ini penting, ya, menjaga konsistensi dari informasi yang kita tawarkan, itu penting. Nah, kita akan fokus di aspek keuangannya, ya, membuat proyeksi keuangan terkait dengan rencana bisnis, dengan asumsikan bahwa aspek-aspek sebelumnya, termasuk pasar operasional dan sebagainya, itu sudah kalian buat dengan cukup jelas, ya. Nah, aspek keuangan ini dari pengalaman saya mengajar mata kuliah bisnis plan, ya, cukup lama, kemudian beberapa kali menjadi juri untuk lomba bisnis plan. Saya melihat di aspek finansial ini, bagaimana menyajikan rencana keuangan, itu menjadi kelemahan di mayoritas bisnis plan yang dibuat. Ya, kenapa persoalannya? Kadang-kadang, ya, tadi tidak konsisten dengan aspek-aspek yang ditulis sebelumnya. Yang kedua, ya, persoalan bagaimana menyajikan informasi itu, gitu, sehingga pembaca itu begitu melihat proyeksi keuangan kalian, rencana keuangan kalian itu bisa langsung mudeng, gitu. Ya, persoalannya kan kadang-kadang membuat proyeksi keuangan, tabelnya banyak, angkanya banyak, yang baca bingung, gitu. Ini kenapa angka ini muncul, ini angka ini muncul dari mana, kenapa demikian? Ini yang harus kita hindari, ya, karena dalam penyusunan bisnis plan, pembaca itu kan sering tidak mempunyai waktu cukup banyak untuk memahami satu-satu angka itu, ya, kemudian tidak, apa ya, kadang-kadang asumsi-asumsi itu tidak tertulis dengan cukup jelas, sehingga membaca aspek keuangan dari sebuah bisnis plan itu seringkali membingungkan, ini maksudnya apa, ini angka ini tiba-tiba dari mana. Oleh karena itu kan, dalam menyusun sebuah bisnis plan, bagaimana menyajikan informasi itu menjadi penting, ya, sehingga mudah dipahami, gitu. Dalam dibaca dengan cepat pun orang sudah mengerti ini apa, nah, itu yang menjadi salah satu tantangan. Ya, kemudian ada banyak kasus juga bagaimana mengklasifikasikan mana biaya, mana investasi, itu juga sering salah, gitu. Investasi dianggap biaya, biaya dianggap investasi, nah, ini yang saya berharapkan nanti kalian tidak melakukan kesalahan yang tidak perlu seperti itu. Nah, bagaimana membuat sebuah proyeksi keuangan untuk startup, ya, ini kita asumsinya kan usaha yang baru dimulai, baru akan dimulai. Nah, setidaknya ada lima tahap. Ini, tahap-tahap ini dibuat demikian supaya nanti kalian bisa menyajikan atau membuat rencana keuangan itu secara sistematis, ya, dan tidak ada yang kelewatan. Nah, sekali lagi bahwa aspek keuangan ini itu muara dari aspek-aspek yang sudah ditulis di bagian awal, sehingga konsistensi perlu, ya. Kemudian nanti bagaimana menyajikannya. Nah, saya mulai dari langkah yang pertama. Atau kita lihat dulu lima langkah ini, ya, kita lihat lima langkah ini. Jadi, setidaknya kalau kita membuat rencana keuangan, itu yang pertama, kita akan menentukan dulu kebutuhan investasinya berapa. Ya, itu yang pertama. Jadi, menghitung berapa modal awal yang dibutuhkan untuk menjalankan ide bisnis kita itu. Nah, nanti kalau kita sudah bisa menentukan, ya, menghitung berapa sih sebenarnya investasi yang dibutuhkan. Langkah yang kedua, kita akan kemudian menentukan kebutuhan investasi itu didanai dari mana. Ya, kalau misalnya saya merencanakan untuk membuat mobile application, kemudian kebutuhan investasinya itu mencapai misalnya 50 juta. Nah, maka pada presentasi berikutnya saya harus menunjukkan bahwa 50 juta itu akan dipenuhi dari mana, gitu. Itu sumber dana, ya. Nanti kita akan bahas lebih detail sumber dana itu bisa apa saja, dari mana saja. Ya, termasuk nanti kebutuhan investasi itu untuk apa saja dan pengelompokannya bagaimana, gitu. Tapi kita lihat lima langkahnya dulu. Jadi, kalau sudah tahu investasinya berapa, kemudian akan didanai dari mana kebutuhan investasi itu, maka kita bisa tangkah berikutnya adalah menghitung laba atau rugi. Ya, dalam menghitung laba atau rugi itu pasti kita membuat dua, yaitu bagaimana kita membuat proyeksi pendapatan dari usaha kita dan bagaimana kita membuat proyeksi biaya dari laba kita, dari usaha kita. Nah, selisihnya itu kan laba atau rugi. Oke, kemudian kalau kita sudah bisa menghitung laba atau rugi, kita perlu menyusun arus kas, proyeksi arus kas. Ya, arus kas ini beda dengan laba atau rugi. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita bisa membuat arus kas, arus kas inilah yang akan kita nilai, ya. Akan kita evaluasi apakah arus kas yang mestinya terdiri dari dua, ya. Arus kas keluar dalam bentuk investasi dan arus kas masuk. Itu besar mana? Sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bahwa oh, rencana investasi ini memang layak untuk dijalankan. Jadi, setidaknya kita sampai pada, kalau menurut saya ya, kalau kita membuat sebuah rencana bisnis ya, mestinya sampai pada membuat penilaian investasi. Nah, saya tidak tahu apakah untuk proposal bisnis kalian ini nanti hanya sampai membuat proyeksi pendapatan dan proyeksi biaya, lalu hanya laba rugi saja. Tapi idealnya, ya, karena sebuah rencana bisnis, sebuah ide bisnis itu mau dijalankan apa tidak, salah satu pertimbangannya adalah kalau itu visible, kalau itu layak. Ya, layak dari banyak aspek. Layak dari sisi pasar, artinya pasarnya cukup besar, jadi nanti kalau orang membaca bisnis plan kalian itu bisa melihat, oh, dari aspek pasar ini layak nih, pasarnya cukup besar, ya, trennya positif, perubahan gaya hidup masyarakat ini mendukung, dan seterusnya. Ya, kemudian orang akan melihat bahwa, oh, ini secara operasional, teknis ini layak untuk dijalankan, mungkin dijalankan. Ya, karena bisa jadi kita punya ide yang secara teknis, operasional itu tidak mungkin dijalankan. Ya, misalnya saya pernah punya teman nih, teman saya ini imajinasinya cukup bagus, saya kira tidak ada yang salah ya, hanya barangkali menjadi sulit untuk direalisir. Misalnya, pernah ya, yang bersangkutan teman saya ini mengatakan, wah, ini bagus nih kalau dibuat jembatan gantung, apa itu, kereta gantung ya, kereta gantung dari Bandungan sampai ke Rawak Permai gitu misalnya. Idenya bagus-bagus, menarik ya. Nah, tapi dari sisi teknis, mungkin ini yang menjadi persoalan. Sehingga ketika kalian mempresentasikan aspek operasional, harapannya kalian bisa menggambarkan bahwa ide bisnis kalian itu memang bisa dijalankan. Sudah siap dijalankan dengan proses bisnis yang semacam tertentu tadi. Nah, kemudian mestinya ketika kita membicarakan keuangannya, mestinya sampai pada, bukan hanya laba atau rugi. Ya, kalaupun nanti kita menunjukkan bahwa kalau bisnis ini dijalankan akan laba, itu belum cukup sebenarnya untuk menilai apakah rencana bisnis kita, ide bisnis kita itu menguntungkan atau tidak. layak untuk dijalankan atau tidak. Kenapa? Karena kalau hanya melihat laba saja, kita belum membandingkannya dengan investasi yang kita keluarkan. Ya, apakah investasi yang kita keluarkan tadi mendapatkan pengembalian yang memadai atau tidak. Kalau laba itu menjadi terlalu kecil dibandingkan dengan modanya, mestinya ya tidak layak untuk dijalankan secara finansial. Kecuali proyek-proyek sosial. Kalau proyek sosial kan enggak mikir laba atau rugi. Yang penting proyeknya jalan. Tapi kalau sebuah di bisnis, ya mestinya kita memilihkan kelayakan dari usaha. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu menentukan kebutuhan investasi atau biaya-biaya ketika kita start up. Nah, sebuah investasi, kalau kita melakukan investasi, itu kan sebenarnya ada tahapannya. Kalau kita memulai sebuah bisnis kan ada tahapannya. Tahapannya itu kan setidaknya kita bagi menjadi tiga ya. Yaitu tahap persiapan. Sebelum investasi itu dilakukan. Kemudian pada tahap investasinya. Kemudian pada tahap operasionalnya. Jadi bayangkan kalau kita mau menjalankan bisnis, kan kita mulai dari merencanakan dulu. Apa-apa saja yang perlu kita siapkan supaya bisnis itu nanti bisa dijalankan. Oke, terus kemudian kan kita mengeksekusinya. Jadi misalnya kita merencanakan, oh nanti kita sewa ruang, nanti kita renovasi. Itu tahap sebelum operasi. Kemudian pada tahap berikutnya kan kita eksekusi. Kita renovasi, kita sewa ruang. Kemudian pada tahap berikutnya adalah kita siap mengoperasikan bisnis kita. Itu tahapannya. Nah, kebutuhan investasi itu adalah kebutuhan sampai kita siap memulai usaha kita. Nah, kebutuhan itu dikelompokkan menjadi tiga. Kita akan mengidentifikasi kebutuhan itu tiga macam. Yang pertama, kita sebut sebagai biaya pra-operasional. Kemudian pembelian aktifat tetap. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan modal kerja. Jadi untuk sebuah bisnis, investasi awalnya itu terdiri dari tiga itu. Sekali lagi, untuk biaya pra-operasional, nanti kita lihat apa. Kemudian untuk aktifat tetap, dan kemudian untuk modal kerja. Kita lihat satu persatu. Kita lihat untuk biaya pra-operasional. Nah, biaya pra-operasional itu apa? Jadi, biaya-biaya yang dikeluarkan dari tahap mulai kita membuat perencanaan sampai proyek itu dijalankan. Seperti misalnya apa? Misalnya sebelum usaha, kita mulai misalnya ngurus izin dulu. Biaya perizinan. Itu kita bisa sebut sebagai biaya pra-operasional. Mungkin kalau kita perlu mendesain tempat, misalnya saya mau membuka sebuah kafe, mungkin saya perlu mendesainkan kafe saya ini nanti mau seperti apa. Misalnya saya mau pakai gaya Eropa, misalnya, atau saya mau buat gaya tradis. Mungkin perlu diransang. Nah, biaya itu termasuk biaya pra-operasional. Terus kemudian kalau misalnya saya butuh konsultasi, bagaimana sih memulai atau mengurus izin usaha, misalnya bagaimana saya harus memulai usaha saya, perlu konsultasi misalnya, ada biayanya, nah itu biaya pra-operasional. Jadi, semua yang kita siapkan, yang diperlukan sebelum kita memulai operasionalnya. Ya, termasuk di dalamnya kalau perlu merekrut ke karyawan, melatih karyawan, gitu. Kalau misalnya saya franchise KFC, saya mau buka KFC nih, misalnya di salah tiga. Lalu, sebelum buka hari ha-buka, saya kan sudah harus rekrut karyawan, saya latih dulu misalnya, ya selama saya rekrut, saya latih saya gaji, nah itu termasuk biaya pra-operasional. Ya, mungkin saya perlu uji coba. Jadi, dari beberapa abstrak yang saya lihatkan, kalian misalnya membuat snack dari kulit buah atau apa ya. Nah, itu lalu mungkin perlu uji coba. Kita memproduksi dulu, lalu kita uji coba, beberapa orang kita bagi untuk mencicipi dan memberikan komentar, masukkan. Nah, itu kan ada biayanya. Ya, biaya-biaya seperti itu, kita bisa masukkan ke biaya pra-operasional. Jadi, biaya yang dikeluarkan dari tahap perencanaan sampai kita siap memulai operasi dari bisnis kita. Nah, yang harus diperhatikan, ini yang sering salah adalah biaya-biaya operasional. Itu tidak termasuk dalam biaya pra-operasional. Biaya yang sifatnya rutin, ya. Gaji pegawai bulanannya yang rutin, kalau ini sudah beroperasi, itu bukan merupakan biaya pra-operasional. Ya, itu adalah biaya operasional. Kalau biaya operasional, itu dia akan masuk ke dalam, nanti laporan laba rugi. Tidak termasuk dalam biaya pra-operasional. Nah, biaya pra-operasional, jadi biaya yang kita keluarkan sebelum bisnis itu kita mulai, dan dia mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, biaya-biaya ini bisa kita kapitalisasi. Kita anggap sebagai pengeluaran modal. Nah, karena dia pengeluaran modal, maka nilai dari kapitalisasi ini, biaya pra-operasi ini, akan kita kurangi tiap tahun. Ya, akan kita kurangi, kita bebankan ke masing-masing, ke beberapa tahun. Nah, ini yang disebut dengan amortisasi. Jadi, setelah kalian nanti ya, di dalam mengidentifikasi kebutuhan investasi untuk biaya pra-operasional, nah, saya menyarankan untuk membuat tabel. Ya, tabel yang isinya kebutuhan biaya pra-operasional. Segaligus kita menghitung amortisasinya. Ya, jadi amortisasi itu adalah pengurangan nilai biaya atau aset yang tidak berwujud itu secara bertahap. Jadi, contohnya ini. Ya, ini misalnya tabel dari biaya pra-operasional. Apa jenis kegiatannya? Nah, ini macam-macam ya. Ini hanya contoh. Kalian nanti lanjutkan sesuai dengan jenis usaha kalian itu apa. Kebutuhan biaya pra-operasional kalian apa. Contoh di sini misalnya, oke, untuk pra-operasional butuh perizinan usaha. Misalnya 5 juta. Ya, kemudian butuh renovasi tempat. Misalnya 10 juta. Jadi, dibuat tabel semacam ini. Untuk mengidentifikasi biaya-biaya pra-operasional apa yang terjadi. Ya, yang kita butuhkan. Nah, sehingga di sini nanti kita memperoleh total biaya pra-operasional. Nah, sekali lagi. Biaya pra-operasional ini, karena dia mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Ya, perizinan itu kan manfaatnya lama. Ya, kemudian renovasi tempat. Sekali kita renovasi kan kita bisa pakai lama. Kalau dia nilainya besar seperti ini dan umur masa manfaatnya lebih dari satu tahun, maka ini kita anggap sebagai pengeluaran modal. Ya, tapi kan ini tidak selalu ada sebagai kekayaan kita. Ini akan kita kurangi nilainya secara bertahap. Nah, tergantung bagaimana kita menguranginya. Itu tergantung dari masa manfaatnya yang pertama. Ya, dari masa manfaat dan metode yang kita gunakan. Jadi, ada banyak metode sebenarnya. Tapi saya kira yang mudah dan biasa dipakai, pakai saja metode garis lurus. Kalau metode garis lurus itu maksudnya dibagi. Ya, dibagi rata sepanjang masa manfaatnya. Jadi, contohnya kalau biaya perizinan 5 juta. Ini ya. Terus kemudian masa manfaatnya masa manfaatnya 5 tahun maka amortisasi per tahun pengurangan nilai per tahun adalah 1 juta. Ya, jadi setiap tahun selama 5 tahun biaya perizinan yang dalam bentuk kita anggap sebagai modal tadi itu berkurang 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ya, sehingga pada tahun kelima selesai setelah itu tidak ada lagi di neraca kita biaya praoperasional untuk perizinan. Karena sudah habis kita kurangi nilainya. Kemudian misalnya renovasi tempat. saya merenovasi tempat ini untuk supaya siap usaha total biayanya misalnya 10 juta dan saya berpikir renovasi ini cukuplah untuk 8 tahun nanti setelah itu kita akan reno lagi gitu misalnya. Ya, nah jadi dengan metode garis lurus yang kita bagi sama rata maka per tahun penyusutannya adalah 10 juta dibagi 8 atau 1 juta 250 ribu gitu. Ya, jadi kita metode garis lurus ya dibagi saja. Nah, dengan demikian nanti kita memperoleh juga informasi berapa nilai amortisasi per tahun. ya, berapa pengurangan nilai dari biaya pra-operasional kita ini per tahunnya. Jelas ya? Jadi, alat bantunya dibuat tabel untuk mengidentifikasi semua biaya pra-operasional mengidentifikasi masa manfaat dan menghitung amortisasinya. Nah, di dalam mempresentasikan aspek keuangan di dalam badan bisnis plan-nya ya, di dalam isi dari bisnis plan isi utama itu cukup biasanya disebutkan saja bahwa biaya pra-operasional itu misalnya ini 15 juta yang digunakan untuk apa dan apa. Lalu lihat lampiran ya, biasanya tabel-tabel seperti ini dimasukkan di lampiran. Tetapi secara globalnya itu akan disampaikan di dalam isi bisnis plan. Tabelnya masuk lampiran gitu. Ya. Kemudian ini adalah kebutuhan biaya pra-operasional. Yang berikutnya dalam menentukan kebutuhan investasi adalah kebutuhan aktifa tetap. Jadi, kalau kita akan mulai menjalankan bisnis itu biasanya kan kita butuh aktifa tetap. Aktifa tetap itu aktifa aset-aset ya, yang umur ekonomisnya atau mempunyai kegunaan bisa digunakan lebih dari satu tahun. Itu kita sebut sebagai fixed aset atau aktifa tetap. Sekali lagi, aktifa-aktifa yang masa manfaatnya umur ekonomisnya atau bisa digunakan lebih dari satu tahun. Nah, kita butuh apa nih ketika kita punya ide bisnis itu akan kita jalankan? Ya, kalau saya mau membuat atau produk saya adalah mobile application lalu untuk usaha ini saya butuh apa? Ya, mungkin saya butuh beberapa unit computer misalnya. Ya, saya butuh tempat untuk kantor. Misalnya, saya butuh server. Saya butuh apa gitu yang berupa aktifa tetap. aktifa tetap itu pun dibagi dua. Ada aktifa tetap yang berwujud, jelas berwujud, bisa kita pegang. Atau aktifa tetap yang tidak berwujud, jadi tidak kasat mata, tidak bisa kita pegang, tapi punya nilai. Seperti misalnya hak cita, lisensi, atau kita harus bayar royalty misalnya, goodwill, nama baik, itu semua aktifa tetap yang tidak berwujud. Tapi semua kalau memang itu kita butuhkan ya harus diidentifikasi. Oke, nah, ini beberapa contoh dari aktifa tetap. Ya, apa yang kita butuhkan di sini tentu sesuai kebutuhan bisnis masing-masing. Mungkin kalau menghasilkan snack gitu ya, mungkin kan kita butuh kompor, kita butuh almari pendingin untuk menyimpan bahan baku misalnya, kita mungkin butuh peralatan masak, ya kalau saya buka cafe misalnya saya butuh cafe maker dan sebagainya. Jadi tergantung dari jenis usaha kalian apa. Ya, nah, nilai yang dicatat itu adalah harga perolehan yaitu harga beli plus 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 sampai barang itu siap digunakan. Ya, misalnya harga beli, ongkos kirim, biaya pemasangan, kalau ada itu semua harus kita masukkan menjadi satu. Jadi, kalau misalnya saya beli tanah, ya, maka harga perolehan tanah itu ya, nilai tanahnya itu tapi kan termasuk saya bayar notaris, saya bayar balik nama, mungkin biaya pengukuran tanah, terus kalau pakai agen misalnya komisi untuk agen, itu semua termasuk dalam nilai tanah itu. Oke. Nah, kemudian sama ya, dengan biaya pra-operasional tadi, untuk memudahkan kita, maka buat saja tabel kebutuhan aktifat tetap. Ya, jadi tabelnya bisa bentuknya seperti ini. Ini jenis aktifat tetap apa yang kita butuhkan. Ini di list. Ya, nah, jenis aktifat tetapnya apa, harga perolehannya berapa. Oke, nah, kalau tadi biaya pra-operasional itu mengalami penurunan nilai, kita kurangi nilainya, kita sebut amortisasi, maka kita perlu juga tahu bahwa yang namanya aktifat tetap, itu nilainya akan turun. Ya, seperti misalnya kalau kalian beli motor, hari ini baru kalian beli saja, baru dipakai sehari-dua hari, besok kalian jual nilainya sudah turun. Apalagi itu satu tahun, dua tahun, tiga tahun, gitu. Aktifat tetap itu mengalami penurunan nilai. Ya, sama, sama seperti misalnya saya beli laptop, gitu, saya beli mobile phone, beli apapun, gitu ya, bikin rumah, gitu. nah, jangan lupa bahwa barang-barang itu akan mengalami penurunan nilai dari tahun ke tahun. Nah, oleh karena itu, kita akan membebankan penurunan nilai itu ke dalam usaha kita. Ya, kita sudah bayar di depan, misalnya saya beli mobil, di sini ya, contohnya, ini sudah saya bayar di depan, tapi mobil ini kan akan mengalami penurunan nilai. Nah, penurunan nilai itu akan kita bebankan tiap tahun dalam biaya, sebagai biaya operasional kita. Biasa ya? Nah, kalau pengurangan nilai dari sebuah aktifat tetap yang berwujud, itu kita sebut depreciasi, ya, atau depreciation, atau penyusutan. Prinsipnya adalah kita mengalokasikan harga perolehan dari aktifat tetap karena penurunan nilai aktifat tetap tersebut. Bagaimana menghitung penyusutannya? Ya, berapa yang harus kita kurangi nilainya tiap tahun? Sekali lagi, metodenya banyak. Tapi, untuk kepentingan ini, saya kira dengan metode garis lurus cukuplah. Ya, metode garis lurus cukup. Prinsipnya hampir sama dengan amortisasi tadi, yaitu berapa harganya, kita bagi dengan umur ekonomisnya. Nah, tetapi, untuk aktifat tetap berwujud, kadang-kadang setelah habis umur ekonomis, itu masih mempunyai nilai. Ya, contoh, misalnya, saya beli laptop. Nah, saya perkirakan bahwa laptop saya ini umur ekonomisnya 8 tahun. karena kan setelah itu mungkin banyak aplikasi baru ya, sehingga komputer saya ini sudah tidak akan mampu lagi. Jadi, 8 tahun itu sudah lah, untuk elektronik seperti ini sudah bagus. Nah, setelah 8 tahun, kalau saya mau ganti laptop atau laptop ini saya jual, itu masih ada harganya. Tidak nol. Ya, beda dengan tadi, perizinan gitu. Setelah 5 hari, ya tidak ada siapa yang mau beli perizinannya, misalnya gitu. Ya, sudah nol. Nah, tapi kalau aktifat tetap, laptop saya, walaupun sudah 8 tahun, mungkin saya masih bisa jual, setidaknya saya kilokan, misalnya gitu. Ya, nah, itu yang disebut nilai residu di sini. Jadi, bagaimana kita menghitung penyusutan per tahun, kalau kita menggunakan metode garis lurus, yaitu harga perolehannya berapa, dikurangi nilai residu, yaitu nilai setelah umur ekonomisnya itu habis, kalau dijual, masih bisa laku berapa, dibagi dengan umur ekonomis. Itu penyusutan per tahun dengan metode garis lurus. Ini saya beri contoh ya. Misalnya kita membeli sebuah mesin, harganya 100 juta. Kemudian umur ekonomis mesin itu, jadi mesin itu bisa digunakan secara baik, itu 10 tahun. Setelah 10 tahun, kita bisa jual mesin itu, kita perkirakan nilainya 10 juta, itu namanya nilai residu. Nah, kalau datanya seperti ini, berapa penyusutan per tahun? Ya, penyusutan per tahun adalah harga perolehannya, 100 juta, dikurangi nilai residunya, 10 juta, dibagi umur ekonomis 10 tahun. Jadi, penyusutan per tahunnya 9 juta. Gitu ya. Nah, ini contoh, daftar aktifa kita dan penyusutannya. Oke, jadi misalnya, tanah, tanah saya beli 200 juta. Nah, untuk tanah, itu memang tidak ada umur ekonomis, tidak ada nilai residu, tidak ada penyusutan. Kenapa? Karena tanah ini cenderung harganya naik. Tapi, kalau bangunan, ya, misalnya saya membangun rumah atau kantor 150 juta, saya perkirakan umur ekonomisnya 30 tahun. Ya, setelah 30 tahun, mungkin ya, bangunannya sudah kuno, apa, tembok-temboknya mungkin sudah perlu diganti misalnya. Nah, bisa jadi, saya perkirakan nilai residunya 0. Jadi, setelah 30 tahun, bangunan itu sudah tidak bernilai lagi. Kalau orang beli, itu hanya beli tanahnya, bangunannya tidak dihitung. Misalnya gitu. Jadi, nilai residunya 0. Nah, berapa penyusutan per tahun? Ya, cara menghitung penyusutan per tahun, tadi kan, harga perolehan 150 juta, dikurangi nilai residu 0, dibagi 30, nilai umur ekonomis. Jadi, penyusutan per tahunnya 5 juta. Oke, kemudian mobil, misalnya saya beli mobil, harga perolehannya 80 juta, saya bisa, umur ekonomisnya 8 tahun. Ya, setelah 8 tahun, saya perkirakan, kalau saya jual, itu laku 25 juta. Jadi, berapa penyusutan per tahun untuk mobil? ya, 80 ribu, dikurangi 25 juta, dibagi 8 tahun. Itu ya. Nah, dari sini nanti kalian punya tabel, ini, di-list semua kebutuhan aktifat tetapnya, berapa harga perolehannya, kalian punya angka total aktifat tetap. Ya, dihitung, nilai penyusutannya per tahun, kalian punya total penyusutan per tahun. Angka-angka ini nanti semua kepakai, ya, di belakang. Jadi, semua saling terkait. Gitu. Nah, tabel ini bisa panjang, ya. Kalian kan butuhnya macam-macam, butuh wajan, butuh pansi, misalnya kayak gitu ya. Ini bisa panjang. Biasanya tabel ini juga dilampiran. Nanti di dalam isi business plan-nya, itu kalian akan menggambarkan bahwa total aktifat yang dibutuhkan adalah sekian, untuk apa, apa-apa secara garis besar, itu cukup digambarkan demikian. Tapi tabel lampirannya harus ada. Nah, kebutuhan investasi yang ketiga adalah modal kerja. Jadi, kalau kita sudah punya aktifat tetap, kita sudah mengeluarkan biaya pra-operasional, nah, sebelum kita memulai usaha itu, kita butuh yang namanya modal kerja. Ya, besar kecilnya modal kerja ini juga beda-beda. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menghitungnya. Ya, tapi setidaknya modal kerja itu kita butuhkan untuk misalnya kas minimum. Kita perlu punya uang kas tunai di tangan untuk berjaga-jaga. Ya, kalau tiba-tiba ada keperluan mendadak, kalau tidak punya uang kas gimana? Ya, kalau kita buka, misalnya cuma warung kecil, apa saya butuh kas. Bisa jadi kita butuh kas. Untuk apa? Untuk susuk misalnya, kembalian. Ya, atau misalnya untuk keperluan mendadak, tahu-tahu, oh, ternyata kantong plastiknya habis nih, harus beli dulu. Kita butuh kas. ya, untuk menjalankan bisnis kita. Kas minimal. Usaha-usaha tertentu butuh persediaan bahan. Gitu. Kalau yang mobile application, apa kebutuhannya? Tapi kalau saya mau membuat snack, ya, saya mau membuat olahan dari, apa, kasava, itu mungkin saya butuh persediaan bahan. Itu kan perlu modal. Ya, kemudian mungkin saya butuh perlengkapan. Saya butuh kemasannya, saya butuh kantong plastik, mungkin saya butuh sedotan gitu ya, untuk packagingnya, dan seterusnya. Nah, kalau saya jualnya secara kredit juga, mungkin saya butuh piutang. Saya butuh dana untuk piutang. Nah, bagaimana menghitung kebutuhan modal kerja? Jadi, kadang-kadang juga, kita, kalau saya lihat proposal bisnis plan itu malah enggak ada modal kerjanya lho. Mana bisa jalan nih usahanya kalau enggak ada modal kerja? Ya, bagaimana menghitung modal kerja? Jadi, menghitung modal kerja itu adalah prinsipnya gini, kebutuhan per hari berapa, lalu kita butuh berapa hari untuk backup. Saya beri contoh ya. misalnya persediaan. Jadi, kita mau menentukan berapa modal kerja untuk persediaan. Saya ambil contoh, misalnya saya punya bisnis, saya jualan apa, jualan rujak, gitu lah ya. Saya jualan rujak. Satu hari, saya akan menyediakan bahan buah, kemudian gula ya. Dengan belanja Rp50.000. Jadi, saya akan beli pepaya, beli mangga muda, beli timun, apa, Rp50.000. Itu untuk usaha saya satu hari. Jadi, kalau saya butuh persediaan satu hari, maka saya butuh modal kerja Rp50.000. Ya, untuk belanja tadi. Ya, besok belanja lagi. Mungkin saya sudah dapat uang dari penjualan, saya besok bisa belanja lagi. Kalau saya belanja tiap hari, maka saya butuh modal kerja untuk persediaan itu hanya Rp50.000. Tapi, katakanlah rumah saya ini jauh dari pasar. Ya, kalau saya bolak-balik, bolak-balik ke pasar tiap hari, saya enggak ada waktu. Jadi, kalau saya belanja, saya belanja satu minggu sekali. Jadi, setiap tujuh hari baru belanja. Artinya apa? Artinya, sekali belanja, saya butuh belanja untuk tujuh hari. Ya, kalau seharinya tadi adalah Rp50.000, bahan yang akan saya gunakan untuk berjualan hari itu Rp50.000, dan saya akan menyimpan tujuh hari, maka saya butuh modal kerja Rp350.000. Rp50.000 x 7.000. Kalau saya enggak punya uang Rp350.000, ya, saya enggak bisa menyediakan persediaan untuk tujuh hari. Gitu. Ya, jadi, semakin lama, semakin lama persediaan itu ada di tangan kita, kalau tadi kan tujuh hari, saya beli bahan untuk rujak tujuh hari, itu aja udah Rp350.000. Jadi, kalau saya menyimpan persediaan itu untuk satu bulan, kalian tinggal kalikan saja kebutuhan per hari kali 30 hari. Itu baru untuk persediaan. Sama untuk perlengkapan. Jadi, nanti ngitungnya kan modal kerja untuk persediaan, berapa modal kerja untuk perlengkapan, itu baru total. Misalnya perlengkapan. Saya butuh apa atau perlengkapan? Oh, saya butuh ini, plastik kemasan. Ya, saya butuh step plus, misalnya, saya butuh kantong plastik, saya butuh dos untuk packaging, misalnya. Nah, sama, perlengkapan itu kira-kira kebutuhan perharinya berapa. Jadi, misalnya untuk plastik, untuk dos, untuk apa, itu perhari saya butuh Rp50.000, misalnya, untuk memenuhi permintaan satu hari. Soalnya, kita mau menyimpan perlengkapan itu untuk kebutuhan berapa hari. Ya, kalau saya menyimpan kebutuhan untuk satu minggu, ya sama kayak tadi, berarti saya butuh modal kerja Rp50.000 kali tujuh. Jadi, sekalinya belanja, saya Rp350.000 tujuh hari. Kalau saya hanya punya uang Rp50.000, saya enggak bisa menyimpan perlengkapan untuk tujuh hari. Jadi, kebutuhan minimal, kalau saya merencanakan belanjanya itu setiap satu minggu, saya akan butuh Rp7.000 x Rp50.000. Nah, itu kebutuhan modal kerja. Ya, tentu beda-beda untuk satu usaha dengan usaha yang lain. Usahanya samapun, kebutuhan modal kerjanya beda. Seperti tadi, misalnya, ya, yang satu belanja tiap hari, yang satu belanjanya seminggu sekali, itu sudah beda. Jelas ya? Jadi, nanti untuk modal kerja pun kalian akan membuat tabel seperti ini. Ya, untuk kas berapa? Untuk persediaan, kalau persediaannya macam-macam, ya, persediaan A, persediaan B, persediaan C, gitu. Perlengkapan A, perlengkapan B, gitu. Ya, jadi kalian coba nanti membuat tabel kebutuhan modal kerja untuk apa saja, berapa besar, caranya menghitung tadi kebutuhan per hari kira-kira berapa, lalu kali berapa hari. yang kita butuhkan. Sama, kalau kita ngutangi orang, ya, menjual secara kredit. Oke, jual hari ini, bayarnya besok. Kalau penjualan kita 50, berarti barang yang kita jual itu enggak pokoknya 50. Hari ini kita jual, dia bayarnya besok, saya butuh modal 50. Setidaknya 100, dua hari dengan besok, karena dia baru bayar, saya harus punya barang lagi. Ya, tapi itu kalau 50, kalau satu hari dia pinjam. Kalau dia pinjam satu minggu, maka saya harus punya modal 50, ya kali tujuh juga, supaya saya bisa punya barang terus, gitu. bisa ngutangi orang lain, bisa jual lagi. Karena kalau saya hanya punya 50 ribu, orangnya beli, lalu bayarnya nanti. Saya enggak menyediakan modal kerja lain. Saya nunggu dia bayar, baru saya bisa bekerja lagi. gitu. Nah, oleh karena itu harus disediakan modal kerja. Oke, jelas ya. Jadi, untuk kebutuhan investasi, ada tiga, yaitu praoperasional, kemudian dihitung amortisasinya, aktifan tetap, kemudian dihitung penyusutannya, dan kebutuhan modal kerja. Kita jumlahkan ketiga itu, kita mendapat yang namanya kebutuhan investasi awal. Langkah yang kedua, kemudian menentukan sumber dana. Jadi, ketika kita sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan investasi kita, berapa untuk aktifan tetap, berapa untuk praoperasional, berapa untuk modal kerja, ini total, maka kita akan memikirkan ini akan didanai dari mana. Nah, sumber dana itu sebenarnya macam-macam kalau untuk sebuah bisnis ya, bisa modal sendiri, ya kalau usaha baru ya, setoran dari pendiri usahanya, kalau usahanya sudah berjalan bisa laba tahun sebelumnya, ya yang tidak kita bagi, atau sumber dana dari luar, dari luar itu dari pinjaman, ya pinjaman itu bisa pinjaman dari lembaga keuangan atau lembaga non-keuangan, misalnya pinjam saudara kita, pinjam rentenir, gitu misalnya, ya, atau dari bank, atau dari kooperasi simpan pinjam, misalnya. Nah, itu penting untuk digambarkan kenapa, karena nanti kita harus menghitung biaya modal. Gitu, ya, nah, terserah, ini nanti kalian memikirkan sendiri kebutuhan aktifan tetap, tadi beli tanah, beli mobil, misalnya, ya, beli bangun gedung, itu mau didanai dari mana. Modal sendiri semua, ya, enggak masalah juga. Ya, biasanya startup itu sulit mendapatkan pinjaman dari luar. saja disebut modal modal sendiri semua, enggak masalah. Ya, itu ya. Jadi, jelaskan sumber dana. Ketika nanti kalian mempresentasikan kebutuhan investasi kami adalah 10 juta, misalnya. Yaitu, untuk mengadakan aktifan tetap sekian juta, untuk pra-operasional sekian juta, untuk modal kerja sekian juta. Totalnya 10 juta. Nah, 10 juta itu akan didanai dari, gitu ya, dari modal sendiri yang, karena ini pendirinya ada berapa ya, satu kelompok tiga orang, maka masing-masing akan menyetorkan dana sekian. Itu, oke. Nah, yang ketiga, ini cukup crucial juga, bagian yang ketiga, yaitu menghitung laba atau rugi. Nah, tahap ini, itu tahap asumsi kita sudah mulai operasional bisnisnya. Oke. Menghitung laba atau rugi, itu intinya hanya dua sebenarnya, yaitu bagaimana kita membuat perkiraan pendapatan dan bagaimana kita membuat perkiraan biaya. Ya, saya ambil contoh perkiraan biaya ini untuk perusahaan manufaktur yang menghasilkan barang, memproduksi dan menghasilkan barang. Kalau perusahaannya dagang, usahanya dagang jual-jual-beli, beli-jual ya, maksudnya beli dulu baru dijual, nah, dia lebih sederhana. Apalagi jasa. Kalau kita menghasilkan memproduksi sesuatu, karena tadi kan saya lihat ada yang memproduksi ya, memproduksi biskuit apa, snack apa, gitu, maka dalam memperkirakan biaya, nanti kita akan memkelompokkan menjadi dua. Biaya produksi, kenapa kita harus menghitung biaya produksi, itu untuk menentukan harga pokok penjualan. Ya, nah, biaya produksi itu isinya bahan baku, langsung tenaga kerja dan biaya produksi tidak langsung, nanti saya jelaskan di belakang. Karena di tornya panitia kan ada nih yang namanya cost of goods sold, ada selling engineer administrative expenses, jadi, ini saya jelaskan di sini. Ya, nah, membuat proyeksi biaya selain menghitung biaya produksi, juga menghitung biaya penjualan, administrasi, dan umum. Nanti apa biaya itu, nanti saya jelaskan. Jadi, ingat-ingat di benak kita, menghitung laba rugi, itu satu, memperkirakan atau memproyeksikan pendapatannya dulu, berapa pendapatan dari bisnis kita, kemudian berapa biaya-biayanya. Nanti biaya-biaya itu dikelompokkan. Nah, menghitung pendapatan kan mudah ya. Nah, proyeksi pendapatan, saya tidak tahu nanti kalian akan membuat proyeksi keuangan ini berapa tahun. Bisa lima tahun, gitu ya. Sebenarnya tergantung dari besar-kecilnya usaha sih. Kalau investasi besar kan biasanya kembalinya, kembali modalnya lama. Jadi, proyeksinya itu bisa sampai lima tahun. Tapi kalau misalnya usaha-usaha kecil, gitu, kalau menurut pandangan saya lima tahun terlalu lama proyeksinya. bisanya, ya boleh tiga tahun, tapi terserah ya. Saya tidak tahu di dalam template-nya health price ini ada tidak harus dibuat berapa tahun. Tapi prinsipnya sama ya. Cara membuat dari tahun ke tahun itu sama. Nah, kalau kita membuat proyeksi pendapatan, tentu kita harus tahu dulu ya, produk yang akan kita hasilkan itu apa, berapa macam, nah, kalau misalnya saya menghasilkan dua macam, itu kira-kira harganya sama, komposisi biayanya sama atau tidak. Kalau beda, ya kita harus membuat sendiri-sendiri. Proyeksi pendapatan untuk produk satu dan pendapatan untuk produk dua, kita buat terpisah. Kalau misalnya dari sisi harga komposisi biayanya nanti beda. tapi kalau misalnya saya jual kue, misalnya snack snack dari kulit buah, gitu. Lalu yang satu rasa barbecue, yang satu rasa keju, yang satu ori, yang satunya rasa asin, gitu ya, misalnya. pedas, gitu. Nah, sebenarnya kan ini sama, ya, kurang lebih sama, gitu. Dari harga dan komposisi biaya itu bisa dianggap satu saja proyeksi pendapatan, nanti jual berapa kantong atau berapa kilo itu cukuplah. Ya, tapi kalau produknya cukup berbeda, signifikan, satu spageti, satu ayam goreng, gitu mungkin kan berbeda, ya. Nah, itu bisa kita buat masing-masing. pendapatan itu adalah berapa jumlah yang kita perkirakan terjual dalam satu tahun kali harga per unit. Ya, kalau saya jual snack tadi, misalnya saya perkirakan satu tahun saya bisa jual 3.000 kantong, gitu, misalnya. Harga per kantongnya berapa? Nah, itu total pendapatan. Buatlah proyeksi kuantitasnya berapa jumlah yang akan kita jual itu secara realistis. Realistis itu dilihat berdasarkan apa? Satu, berdasarkan pasar yang kalian sudah jelaskan. Ya, masuk akal enggak? Kalau pasarnya digambarkan, oh saya hanya mau berjualan di kampus, pasar saya mahasiswa, lalu kalian memproyeksikan penjualan sejumlah, itu wajar tidak, pantas tidak, cocok enggak dengan pasarnya, misalnya. Kemudian, realistis itu kita harus lihat juga dengan kapasitas produksi. Ini yang kadang-kadang lupa gitu. Ya, tenaga kerjanya satu. Bisanya menghasilkan 10 kantong sehari. Tapi proyeksi penjualannya per bulan itu 5 ribu, ya kan enggak masuk akal. ya, hanya bisa memproduksi 10 per hari, satu bulan kalau full tanpa gangguan saja 300. Tapi kok memproyeksikan 5 ribu per bulan, ini kan sudah enggak masuk akal. Jadi, asumsi-asumsi itu penting untuk diseritakan, ya, untuk disampaikan. Ini, sesuaikan dengan besaran pasarnya, kemudian trend. Ya, nanti kalau kalian membuat tahun kedua, biasanya kan dengan asumsi, oh tahun kedua karena produk sudah dikenal, banyak inovasi, maka tahun kedua penjualan akan naik 10 persen misalnya. Nah, naik 10 persen ini masuk akal tidak. Tentu orang akan melihat trend yang kalian gambarkan di aspek pasar. Ya, jangan-jangan itu terlalu besar 10 persen. Gitu. Jadi, dalam membuat proyeksi pendapatan, tentukan jumlah target yang akan kalian jual per tahun dengan realistis berdasarkan analisis pasar, berdasarkan kapasitas produksi, gitu. Lalu, perkirakan harganya, itu total pendapatan. Ya, kalau produknya lebih dari satu, bisa dibuat beberapa. Kalau produknya variasinya banyak, tapi sebenarnya komponen pendapatan dan biayanya sama, boleh ditulis menjadi satu. Jelas ya, tapi di dalam mempresentasikan, kalian harus menuliskan juga asumsi-asumsinya. Bahwa diperkirakan pada tahun pertama, itu penjualan per bulan sekian, karena baru tahap perkenalan, sehingga totalnya sekian. Tapi di tahun kedua, bisa meningkat sekian persen, dan seterusnya. Ya, ini proyeksi pendapatan. kemudian, setelah proyeksi pendapatan, kalau mau membuat laba rugi, kan langsung proyeksi biaya. Nah, bagi kalian yang memproduksi barang, maka biaya produksi ini, saya sarankan cara menghitungnya demikian. Ya, satu, biaya produksi yang variable per unit itu berapa? dihitung biaya produksi variable per unit. Biaya produksi variable itu biaya untuk menghasilkan produk yang secara total itu berubah mengikuti unit yang kita produksi. Ya, jadi misalnya saya memproduksi satu baju, ini contohnya ya, contohnya biaya variable kalau membuat satu baju itu saya butuh misalnya satu setengah meter kain yang harganya misalnya satu setengah itu Rp15.000. Kemudian ongkot jahit saya bayar karena saya outsource ya, saya bayar untuk per baju itu ongkot jahitnya misalnya Rp5.000. Nah, hanya ini misalnya. Oh ya, terus misalnya lain-lain. Lain-lain itu seperti kansing gitu ya, kalau pasang kerah ada kain kerasnya gitu, lain-lain itu misalnya per baju Rp2.000. Per baju. Nah, kalau kita bisa menyebut biaya per unit atau per baju itu berarti variable dia. Misalnya gini. Dengan demikian biaya produksi variable untuk membuat baju, satu baju itu Rp22.000. Ini totalnya Rp22.000. Membuat satu baju itu berarti di sini Rp22.000. Gitu. Kalau saya membuat dua, otomatis kainnya 3 meter ongkot jahitnya dua kali lipat biaya lain-lainnya juga dua kali. Jadi, kalau saya membuat dua baju itu biayanya Rp44.000. Kalau saya membuat tiga baju maka biaya produksi per unit tetap Rp22.000 tapi totalnya menjadi Rp66.000. Nah, ini adalah biaya variable yang berubah mengikuti unit yang kita hasilkan. setelah kita menghitung biaya produksi yang variable maka kita akan mengidentifikasi biaya produksi yang tetap. Biaya produksi tetap itu gini kita produksi tidak produksi biayanya itu segitu. produksi satu atau produksi dua atau lima biayanya tetap tidak berubah. Contohnya apa? Contohnya adalah biaya penyusutan mesin. Biaya sewa gedung pabrik itu semua biaya produksi biaya untuk membuat barang itu. Tapi dia tidak berubah walaupun yang kita buat berubah. jadi saya membuat baju satu atau membuat baju lima penyusutan mesin jahit tadi kan kalian sudah menghitung ya di kebutuhan investasi penyusutan mesin jahitnya itu sama per tahun tidak berubah. Kenapa kita perlu menghitung ini? Supaya kita bisa menghitung harga pokok penjualan. Kenapa kita perlu menghitung biaya produksi? Supaya kita bisa menghitung harga pokok penjualan. Oke jadi berapa harga pokok penjualannya? Ya ini unit yang terjual jadi kali biaya produksi per unit ditambah total biaya produksi tetap. Jadi kalau misalnya biaya produksi tetap saya per tahun misalnya untuk penyusutan pemeliharaan mesin dan sebagainya itu katakanlah berapa ya 500 ribu gitu maka kalau saya menjual oke misalnya saya menjual 100 unit berapa HPP-nya? HPP-nya adalah 100 kali 22 ribu ditambah 500 ribu itu harga pokok penjualan untuk 100 unit gitu ya ini pendekatan mudahnya kayak gitu gitu walaupun nanti dalam kalau sebenarnya mau dihitung beneran sih agak lebih kompleks ya tapi ini simpelnya seperti itu ya jadi kalau saya menjual tahun kedua misalnya 200 unit konsumsi biaya ini tetap berapa harga pokok penjualannya? ya 200 unit kali 22 ribu ditambah 500 ribu itu harga pokok penjualannya terima kasih nah kemudian setelah kita menghitung biaya produksi kita menghitung biaya penjualan administrasi dan umum jadi kalau biaya produksi itu semua biaya yang terkait dengan kegiatan menghasilkan produk langsung maupun tidak langsung ya seperti contohnya kan bahan baku tenaga kerja kemudian biaya overhead itu produksi tidak langsung contohnya listrik untuk produksi ya biaya pemeliharaan mesin produksi biaya penyusutan mesin produksi itu semua masuk biaya produksi tapi kalau biaya penjualan administrasi dan umum itu seluruh biaya selain biaya produksi gitu ya ini kalau manufaktur kalau memproduksi sesuatu tapi kalau kalian perusahaan usahanya dagang beli kemudian jual gitu ya tidak perlu menghitung biaya produksi ya harga pokok penjualannya apa ya harga kulaannya itu gitu ya terus kalau kalian membuat aplikasi ya kalian harus tahu sumber pendapatannya dari mana nah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan itu apa gitu itu jasa agak sedikit berbeda dengan biaya produksi jelas ya jadi ini yang untuk untuk yang memproduksi ya nanti kalau yang kurang jelas kita tanya jawab di sesi yang terakhir nah jadi untuk selling general and administrative expenses itu kira-kira ini jadi semua biaya selain biaya produksi gitu ya nah biaya itu adalah biaya penjualan yaitu untuk yang terkait dengan penjualan produk bagaimana barang itu sampai ke konsumen termasuk ya gaji salesman biaya iklan biaya pengiriman mungkin ada bonus untuk salesman diskon dan sebagainya ya kemudian biaya administrasi ya semua biaya yang berkaitan dengan administrasi perusahaan secara keseluruhan gaji staff eksekutif gaji staff administrasi kantor pusat bukan pabrik ya kalau pabrik masuknya biaya produksi sewa kantor penyusutan kantor biaya pajak bangunan listrik kantor dan sebagainya itu masuknya ke biaya ini ya kemudian biaya-biaya umum lain misalnya perusahaan itu harus nyumbang kan sering gitu ada nyumbang 17-an untuk kegiatan lingkungan misalnya nah itu termasuk biaya umum ya itu dimasukkan ke sini semua oke kemudian kalau sudah membuat proyeksi pendapatan kemudian membuat proyeksi biaya nah kita bisa menyusun laporan laba rugi bentuknya seperti ini laporan laba rugi oke laporan laba rugi paling atas itu mesti pendapatan ya angka ini dari mana angka ini mestinya lihatnya tadi dari proyeksi pendapatan nih ya total tahun pertama itu berapa gitu itu kita tempatkan di sini kemudian menghitung harga pokok penjualan kalau perusahaannya manufaktur artinya tadi yang memproduksi manufaktur itu perusahaan atau usaha-usaha yang merubah bahan baku menjadi barang jadi nah itu cara sederhana menghitung HPP-nya seperti ini tadi ya hitung berapa biaya produksi yang variable per unitnya berapa lalu nanti totalnya di bawah ditambah dengan biaya produksi tetap oke kemudian itu adalah harga pokok penjualan kalau perusahaannya dagang harga pokok penjualan itu ya harga belinya harga kulaannya jelas ya nah ini beberapa istilah yang barangkali penting untuk diketahui penjualan dikurangi dengan HPP itu namanya laba kotor atau gross margin kemudian laba kotor itu akan kita kurangi dengan biaya administrasi dan umum tadi biaya penjualan administrasi dan umum biasanya di list menjadi satu ya di list menjadi satu oke ada misalnya biaya iklan kemudian perlengkapan kantor untuk kertas ya untuk biaya telepon misalnya bullpen printer tinta printer gitu-gitu dan sebagainya kemudian upah tenaga kerja tapi di luar biaya produksi ya kemudian depresiasi penyusutan nah sekali lagi sebenarnya penyusutan ini kita bedakan menjadi dua penyusutan yang barang-barang untuk produksi itu masuknya dalam harga pokok sebenarnya ya kalau penyusutan untuk peralatan kantor dan sebagainya itu masuknya di sini kemudian amortisasi ini contoh ya angka-angka ini hanya contoh nah laba kotor dikurangi biaya penjualan administrasi dan umum itu ketemunya laba bersih operasi operating income atau sering juga disebut sebagai earning before interest and taxes laba sebelum bunga dan pajak jadi ini murni dari operasional ya saya jelaskan ini kan di tornya ada soalnya ya nah kemudian kita kurangkan dengan bunga nah ada bunga atau tidak ini sangat tergantung sumber dana kita tadi dari mana makanya makanya kan ini perlu konsistensinya gitu kalau tadi di sumber dana kalian mengatakan sumbernya adalah dari pinjaman bank maka mestinya di laporan laba rugi kalian akan membayar bunga gitu nah bunga itu dalam akutansi ya dia tidak dimasukkan sebagai biaya operasional itu biaya dari penggunaan dana oleh karena itu kan tidak masuk ke selling administrative and general expenses ini tapi munculnya di setelah laba operasi tapi kalau modal kita tadi adalah modal sendiri semua ya kita tidak perlu bayar bunga bunganya 0 oke laba bersih setelah pajak dikurangi bunga itu ketemunya laba bersih sebelum pajak nah biasanya sebuah usaha kan harus bayar pajak ya anggap aja misalnya ini 10% maka laba bersih setelah pajaknya adalah 2 juta sekian gitu ini laba rugi ya dan kalian akan membuat ini untuk beberapa tahun tergantung ya kita mau buat proyeknya berapa 3 tahun atau 5 tahun langkah-langkahnya sama oke kemudian setelah kita tahu laba rugi apa yang perlu kita buat oke jadi ini tadi ya setelah kita menentukan kebutuhan investasi sumber dana lalu membuat laba rugi nah kemudian yang berikutnya adalah membuat proyeksi arus kas jadi saya sih menyarankan kita sampai ke langkah yang terakhir tidak berhenti di laba rugi kenapa kalau pun kita sudah mendapatkan laba apakah ini lalu persoalannya kan apakah laba ini memadai atau tidak ya cukup tidak kita dengan laba sekian per tahun selama beberapa tahun untuk melihat dia layak atau tidak kan kita harus membandingkannya dengan model yang sudah kita keluarkan tadi nah untuk membandingkan itu apakah yang kita terima itu sepadan dengan yang kita sudah keluarkan maka sebenarnya kita perlu menghitung yang namanya arus kas ya kita perlu membuat proyeksi arus kas kok tidak laba rugi bedanya apa ini kan sudah memperoleh laba kenapa kita harus menghitung arus kas nah perhatikan ketika kita menghitung laba disini ada biaya penyusutan disini ada biaya amortisasi dimana penyusutan dan amortisasi itu sebenarnya hanya tadi mengurangi nilai dari aktifa kita berwujud atau tidak berwujud jadi kita tidak mengeluarkan uang loh disini ya kalau ada biaya depresiasi 500 ribu di tahun pertama itu tidak ada kas keluar kita bayar depresiasi itu enggak loh beda dengan misalnya biaya gaji disini kalau ada biaya gaji 200 ribu itu perusahaan mengeluarkan uang 200 ribu membayar tenaga kerja ya tapi kalau disini ada biaya depresiasi atau biaya penyusutan dan biaya amortisasi perusahaan sebenarnya tidak mengeluarkan uang untuk membayar depresiasi tidak kenapa karena itu tadi kan hanya mengurangi nilai aktifal kita saja nah oleh karena itu mestinya ketika kita melihat hasil atau earnings dari usaha kita yang kita lihat adalah arus kasnya ya berapa kas yang masuk ke usaha kita karena waktu investasi awal kan kas yang keluar ya kita mau bandingkan dia dengan kas yang masuk oleh karena itu setelah kita mendapatkan laba kita akan membuat atkan menghitung arus kasnya nah menghitung arus kas itu ya gampang sebenarnya ya kita tinggal menambahkan tadi ini ya arus kas dari operasi jadi arus kas dari operasional itu gampang yaitu laba bersih setelah pajak tadi laba yang paling bawah dari laporan laba rugi ditambah penyusutan ditambah amortisasi ditambah bunga kali satu mintar zat ya karena bunga ini bukan pengeluaran operasional ini pengeluaran modal biaya atas modal gitu ya kenapa satu mente ini ceritanya panjang jadi dipahami dulu gini ya nah arus kas dari operasi ini nanti akan kita bandingkan dengan arus kas awal jadi arus kas itu ada tiga arus kas awal yang kita keluarkan pertama kali untuk investasi ya terdiri dari pra operasional kebutuhan aktifal tetap dan modal kerja itu disini oke kemudian untuk arus kas operasional itu yang dari hasil operasi kita hasil aktivitas bisnis kita kemudian arus kas akhir arus kas akhir itu arus kas ketika usaha kita berakhir ingat tadi ketika misalnya kita membeli aktifa ya aktifa itu kan masih ada nilai sisanya jadi kalau seandainya kita membuat analisis keuangan ini 5 tahun setelah 5 tahun kan ada aktifa-aktifa yang masih punya nilai ya itu merupakan arus kas akhir terminal cash flow gitu jadi kita akan mengidentifikasi tiga arus kas ini untuk lebih mudahnya kan kita buat tabel seperti ini ya ini tabel proyeksi arus kas jadi arus kasnya ada tiga arus kas awal ini angkanya dari kebutuhan investasi itu arus kas yang kita keluarkan di awal periode tahun ke 0 ya nah kemudian ini asumsinya kita membuat proyeksi 5 tahun ya maka ada arus kas operasi yang kita peroleh selama 5 tahun nah arus kas dari operasi ini menghitungnya tadi ya bagaimana menghitungnya tadi laba bersih ditambah penyusutan ditambah amortisasi ditambah bunga kalau kita bayar bunga kali 1 main pajak tarif pajak kalau tidak ada ya 0 berarti gitu ya nah ini kita hitung tahun pertama berapa laba ditambah penyusutan tambah amortisasi tambah bunga kali 1 main pajak tahun kedua berapa dan seterusnya nah pada akhir periode misalnya kita membuat proyeksi sampai 5 tahun maka akhir tahun kelima berapa arus kas akhirnya yaitu seandainya kita berhenti di tahun kelima aktifa-aktifa kita tadi bisa dijual dengan harga berapa ya nilai bukunya berapa gitu kalau misalnya gedung itu bisa kita susut 30 tahun baru 5 tahun nah kan gedung itu masih punya nilai berapa nilainya gitu ya jelas ya nah jadi kita bisa menghitung total arus kas sekarang ini total arus kas tahun ke 0 tahun ke 1 ke 2 ke 3 ke 4 dan ke 5 oke nah kalau sudah tahu arus kas maka sekarang kita akan membandingkan mulai mengevaluasi ya yaitu membuat penilaian investasi apakah ini perhatikan di tahun awal kita mengeluarkan modal sejumlah tertentu lalu masuk di tahun pertama sekian tahun ke 2 sekian ke 3 sekian ke 4 ke 5 mana menguntungkan tidak ya misalnya saya keluar disini untuk model investasi awal 150 juta lalu hasilnya disini misalnya 20 juta 30 juta gitu 40 juta 50 juta 60 juta apakah arus kas yang kita terima selama operasi ini itu menguntungkan jika dibanding dengan yang kita keluarkan di awal 150 juta prinsipnya itu ya jangan sampai pengeluaran modal kita itu jauh lebih besar dari arus kas yang akan kita terima selama proyek itu atau bisnis kita berjalan nah cara membuat penilaian investasi pada umumnya yang dipakai itu ini ya payback period yaitu periode pengembalian ada net present value dan ada internal rate of return nah kalau payback period itu sebenarnya mudah ya payback period itu cara menghitungnya begini payback period itu kan periode pengembalian modal jadi berapa lama modal kita itu kembali investasi awal kita kembali ya misalnya investasinya ini saya dicontoh ya investasinya misalnya 1 juta ini arus kas tahun ke 0 lalu arus kas tahun pertama misalnya 500 ribu arus kas tahun kedua misalnya 500 ribu atau jangan 500 300 ribu ya arus kas tahun ketiga misalnya 400 ribu misalnya lalu pertanyaannya berapa periode pengembaliannya dan sarannya ya mudah saja tahun pertama 500 ribu padahal kita keluarnya 1 juta sudah kembali belum modal kita belum ya jadi tahun pertama modal kita belum kembali baru 500 ribu jadi yang 500 ribu belum kembali misalnya jadi setelah 1 tahun beroperasi baru kembali 500 ribu yang 500 belum kembali kemudian tahun kedua tahun kedua ini arus kasnya 300 ya sudah kembali modal belum sampai tahun kedua belum kembali modal oke kenapa karena modal kita yang belum kembali 500 tahun kedua arus kasnya hanya 300 berarti masih ada 200 yang belum kembali jadi sudah usaha kita sudah berjalan 2 tahun kita belum kembali modal ya belum kembali modal nah kemudian tahun ketiga pendapatannya 400 padahal yang belum kembalikan 200 nah jadi untuk mengembalikan 200 ini butuh berapa bulan kalau satu tahunnya bisa 400 ribu jadi jadi untuk mengembalikan ini itu kan hanya 200 ribu padahal kita pendapatan tahun ketiga 400 ribu atau setengah ya ini ya jadi setengah tahun nah dengan demikian payback periodnya adalah pengembalian modalnya adalah satu tahun 2 tahun setengah jadi kita akan kembali modal dalam contoh kita ini payback periodnya 2 setengah tahun artinya 2 setengah tahun kembali modal nah lalu kalau 2 setengah tahun baik atau tidak nih rencana bisnis kita ya kalau modal yang kita tanamkan kembali 2 setengah tahun ini artinya proyeknya baik atau tidak nah kriterianya baik atau tidak itu biasanya dilihat dari sini ya kalau periode pengembalian itu lebih kecil dari umur ekonomis oh iya tadi mesinnya kan 5 tahun ya mesin itu kita beli bisa kita pakai 5 tahun dan sekarang kembali modal di 2 setengah tahun artinya baik lah ya mesinnya belum rusak sudah kembali modal kan gitu tapi kalau kita beli mesin umur ekonomisnya 5 tahun kembali modalnya 7 tahun waduh ya kita danai pakai apa nih yang 2 tahun mesinnya sudah rusak belum kembali modal oke atau kita bandingkan dengan rata-rata investasi yang lain ya kalau investasi lain kembalinya berapa tahun gitu nah ini kelemahan kelemahannya ya saya kira saya enggak usah bahas lah kelemahannya nah yang umum dipakai itu juga net present value yaitu nilai sekarang dari investasi kita saya enggak akan menjelaskan NPV secara detail ya hanya kalian bisa menggunakan ini sebentar ya seperti ini sebentar sebentar nah saya sarankan kalian menggunakan kalkulator elektronik saja ya untuk menghitung NPV kalau dijelaskan kan akan panjang ya ini contohnya kalian bisa klik dari sini tinggal memasukkan angkanya saja kita lihat ya coba mudah-mudahan masih bisa linknya oke saya share screen dulu oke bisa dilihat ya ini linknya ya nah pakai ini saja lah bagaimana menghitung net present value gitu ya yang penting dari net present value itu adalah ini kalian memasukkan faktor diskontonya ini loh faktor diskonto ini adalah biaya modal ya sederhananya begini kalau kalian menginvestasikan dana di usaha ini kira-kira kalian itu mau pengembalian berapa gitu ya kalian mau pengembalian berapa tentu dengan memperhatikan faktor risiko kalau saya meletakkan uang saya di deposito katakanlah deposito itu bebas risiko ya karena dijamin pemerintah dan sebagainya itu sekarang bunganya misalnya 5% maka faktor diskonto ini mestinya lebih dari 5% kenapa karena saya menanamkan uang saya di usaha ini kan berisiko kalau dia hanya 5% hasilnya mending saya deposito saya kipas-kipas tanpa risiko tanpa capek gitu ya ini ini cara sederhananya lah walaupun itu sebenarnya tergantung kita dari hutang sendiri dari modal tapi pakai pendekatan itu saja ya kira-kira kalau saya menginvestasikan ini dengan risiko itu saya mau pengembalian berapa 10% atau 15% misalnya oh iya karena saya sebagian dari hutang hutang aja bunganya udah 19% misalnya oh berarti saya mau 20% itu terserah ya ini kalian tentukan tapi jangan terlalu rendah enggak masuk akal enggak realistis gitu kadang-kadang kan supaya net present value-nya positif dibuat kecil tapi itu enggak masuk akal mestinya kan tingkat di mana kalian itu bersedia melakukan investasi itu dengan tingkat pengembalian tertentu ya saya ambil misalnya 15% terus misalnya periodenya berapa tahun tadi kalian membuat analisis proyeksi laba ruginya berapa tahun arus kasnya berapa tahun misalnya 5 tahun oke jelas ya nah kemudian tinggal kalian isi saja investasi awalnya berapa ya ambil contoh investasi awalnya 1 juta agak gede lah ya ambil contoh agak gede ini misalnya 100 ribu 1 juta 10 juta misalnya oke kemudian arus kasnya tahun pertama berapa misalnya arus kas tahun pertama 2 juta 2 ribu 20 ribu 200 ribu 2 juta misalnya ya misalnya tahun kedua arus kasnya 4 juta gitu misalnya arus kas berikutnya 4 juta 500 ribu mamanya gitu ya misalnya arus kas tahun keempat 5 juta oke misalnya arus kas tahun kelima 6 juta kita lihat ya net present value-nya berapa net present value-nya 3 juta 500 sekian kalau net present value-nya positif berarti 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 bisnis ini layak gitu ya bisnis ini layak untuk dijalankan tapi seandainya ini tadi butuh model ya misalnya investasinya 50 juta NPV-nya negatif ini berarti sebenarnya tidak layak karena tidak antara arus kas masuk dengan arus kas keluar itu lebih besar arus kas keluar gitu ini net present value ya jadi dalam presentasi dalam bisnis plan kalian kalian bisa memasukkan perhitungan NPV seperti itu ya jadi arus kas tahun pertama sampai kelimanya berapa investasi awalnya berapa arus kas setelah diskon berapa totalnya berapa kalau ini negatif ini tidak menguntungkan itu net present value ya sebenarnya dengan net present value saja cukup gitu untuk menilai kelayakan dari sebuah proyek ya kalau kalian mau menghitung IRR jadi net present value ini kan berarti arus kas nilai sekarang dari arus kas masuk kita bandingkan dengan nilai sekarang dari investasinya ya kalau dia positif berarti lebih besar arus kas masuknya dan itu menguntungkan nah ini dengan asumsi faktor diskontonya 15% kalau kita ingin tahu ya kalau kita ingin tahu lalu dengan arus kas seperti ini ini saya ganti 10 ya lalu dengan arus kas seperti ini sebenarnya berapa atau return saya kalau dengan 15% kan masih positif ya jadi sebenarnya return saya kan lebih dari 15% pengembalian atas modal saya lebih dari 15% lalu berapa persen ini sebenarnya nah kalau pengen tahu itu hitungnya IRR ya kalau pengen tahu itu hitungnya IRR ya sama ini 5 tahun misalnya lalu masukkan arus kasnya tadi arus kas awal keluar kan misalnya 1 juta 10 juta gitu nah arus kas tahun pertama berapa tadi misalnya 2 juta ya kemudian tahun berikutnya berapa misalnya 3 juta ya misalnya ups kurang 1 nah ini misalnya 4 juta ini misalnya 5 juta ini misalnya 6 juta ini contoh aja kita akan peroleh disini nilai IRR nya 20 jadi dari kalau usaha saya itu modal awalnya 10 juta arus kas masuknya per tahun seperti ini itu tingkat pengembaliannya 23% ya tentu kita bisa membandingkan dengan tadi biaya modal kita mau enggak kalau kita invest hasilnya 23% ya mungkin kita mau ya kalau kita bayangkan oh ini risikonya enggak terlalu besar kalau saya deposito cuma 5% kan lebih baik investasi gitu beras ya jadi sekali lagi mestinya sampai pada menghitung NPP minimalnya ya kemudian kalau mau dilengkapi dengan IRR dan payback period tadi nah dari situ kita bisa menilai apakah rencana investasi kita ini menguntungkan atau tidak saya tidak menjelaskan filosofi dibalik NPP IRR gitu ya itu tadi hanya garis besarnya saja karena pasti butuh waktu yang cukup lama nah oleh karena itu saya menyarankan atau di sini saya berikan kalkulator online untuk menghitung itu nah saya kira dari saya sementara cukup itu materinya kalau saya sekali lagi review ya sebelum tanya jawab ini yang perlu kita langkah-langkah yang perlu kita buat untuk membuat analisis keuangan dari sebuah rencana bisnis yang baru dimulai jadi menentukan kebutuhan investasi yang terdiri dari tiga pra operasional aktifan tetap dan modal kerja menentukan sumber dananya dari mana modal sendiri atau hutang atau modal sendiri dan hutang kemudian membuat perhitungan laba rugi kemudian membuat proyeksi arus kas yaitu dari laba bersih ditambah amortisasi penyusutan dan bunga kali satu mentare pajak kemudian membuat penilaian investasi minimalnya ada net present value kalian bisa tambahkan payback period dan internal rate of return ya jangan dihitung manual pakai kalkulator elektronik itu cukup nah tinggal persoalan bagaimana kalian mempresentasikannya saya kira itu dari saya saya kembalikan ke moderator mas Adriel silahkan oke baik terima kasih Ibu Komala atas materi yang telah disampaikan sekarang sebelum ke penutupan apakah teman-teman ada yang mau bertanya tentang materi ini kalau ada yang ingin bertanya silahkan diketikan di kolom komentar maaf kalau saya tidak bisa mendengar suaranya ya apakah sudah terdengar Ibu teman-teman jika ada yang bertanya oke disini kita ada pertanyaan dari Vanessa Natania Susanto selamat malam Bu saya ingin bertanya menurut Ibu apakah saya bisa mengandalkan investasi sekuritas untuk berjaga-jaga jika adanya penurunan pendapatan penjualan di kemudian hari mungkin saya live sebentar nanti saya masuk lagi ya karena saya tidak bisa mendengar suaranya ya oke baik Ibu bisa dicoba Mas Adia ya halo Ibu apakah sudah terdengar oke sudah ya oke disini kita masuk ke dalam kesih pertanyaan ya Bu ya disini sudah ada pertanyaan dari Vanessa Natania Susanto selamat malam Ibu saya ingin bertanya menurut Ibu apakah saya bisa mengandalkan investasi sekuritas untuk berjaga-jaga jika adanya penurunan pendapatan penjualan di kemudian hari menurut Ibu bagaimana boleh silakan dijawab Ibu terima kasih jadi maksudnya maksudnya dana yang ada itu diinvestasikan di sekuritas gitu ya iya mungkin Ibu seperti itu bisa saja itu boleh saja tetapi di dalam proyeksi keuangan itu akan masuk ke dalam pendapatan lain-lain tidak masuk ke dalam pendapatan operasional gitu jadi menurut saya dalam rencana bisnis ini sebaiknya tidak ya tidak pendapatan lain-lain dari seperti itu murni dari usaha ini saja menguntungkan atau tidak gitu oke baik seperti itu ya oke sudah diterima dengan jelas oleh Vanessa ini kita masuk lagi ke dalam pertanyaan kedua Ibu dari Siti Amanda Amani selamat malam Ibu saya ingin bertanya karena masih agak bingung dalam proyeksi pendapatan dan biaya untuk bisnis jasa mobile APP yang memerlukan kerjasama dengan bisnis lain semisal catering bagaimana Ibu bisa silahkan menjawab ya baik jadi gini kelompok kalian mestinya membuat sebuah aplikasi gitu ya mobile application nah kemudian betul gitu ya Siti Amanda ya nah sekarang yang perlu diidentifikasi adalah pendapatan dari mobile application kalian itu diperoleh dari mana contoh ya contohnya misalnya Gojek gitu aplikasi Gojek Gojek ini pendapatannya dari mana ya kalau Gojek kan satu dari fee yang dipotong dari driver itu ya misalnya biaya perjalanan 10 ribu kan 20% itu masuk ke Gojek nah itu adalah sumber pendapatannya dia kemudian dalam hal ini Gojek kan berpartner berpartner dengan para driver ya tetapi biaya yang muncul apa yang muncul biayanya bukan biaya bensinnya driver loh ya itu biaya bensin itu driver biayanya driver bukan biayanya Gojek gitu terus misalnya biaya apa service motor biaya service motor itu biayanya drivernya mitranya bukan biayanya Gojek terus biayanya Gojek apa ya kalau pendapatannya tadi misalnya dari potongan biaya perjalanan biayanya Gojek itu apa biayanya Gojek itu seperti misalnya biaya pengembangan aplikasi gitu ya biaya tenaga kerja untuk operatornya staffnya dan sebagainya itu biayanya Gojek Gojek kalau kalian ini jasanya apa mobile applicationnya untuk apa nih lalu kenali pendapatannya itu dari mana biaya operasional apa yang kalian keluarkan ya jangan salah kalau tadi kalian kerjasama misalnya ini kerjasama dengan catering ya kalian keluarkan biaya apa dalam kerjasama itu kalau misalnya tadi contohnya yang Gojek tadi dia bermitra dengan driver ya biaya apa yang muncul ya biaya misalnya untuk apa membuat perjanjian misalnya dengan driver biaya recruitment misalnya gitu ya misalnya biaya jaket saya nggak tahu sih tapi kayaknya itu bayar sendiri drivernya tapi staff administrasi butuh kantor butuh listrik butuh internet itu biayanya Gojek jangan dimasukkan biaya bensin gitu ya itu nggak nah coba kenali aplikasimu apa sumber pendapatannya dari mana biayanya apa hukum terjawab tidak ya bagaimana Siti Amanda apakah sudah jelas oke baik ibu sudah diterima dengan baik oleh Siti nya sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan ketiga dari Yevon Eka disini dia bertanya selamat malam ibu saya mau bertanya untuk model bisnis kami adalah seperti cold kitchen dimana kami membantu usaha kuliner memproses produk mereka dan memasarkannya tetapi untuk usaha kuliner yang akan menjadi partner kami masih belum kami tentukan untuk perhitungan biaya produknya apakah kami harus menentukan partner usaha kuliner terlebih dahulu atau kami hanya menentukan biaya pemakaian jasa cold kitchen kami saja bagaimana ibu atau jawabannya saya kira jadi kan kalian membantu memproses produk dan memasarkannya maksudnya memproses produk ini apa ya kami kami belum tahu untuk berhitungan biaya produknya apakah kami harus menentukan partner usaha kuliner terlebih dahulu atau hanya menentukan biaya pemakaian jasa kalau pemakaian jasa cloud itu kan pendapatannya kalian ya kalau biaya pemakaian jasa cloud kalian kan itu pendapatan kalian betul ya nah biaya-biaya yang muncul itu jadi ini aplikasi atau apa saya enggak begitu ngerti yang maksudnya cloud itu mungkin Yvonne bisa menjelaskan lagi ya untuk saudara Yvonne bisa dijelaskan lagi seperti website penjualan makanan dari UMKM lokal seperti itu katanya tapi kan yang masak mereka sendiri kan ya oh jadi dapurnya pakai dapur kalian ya jadi gini jadi kalian tanya biayanya biaya apa gitu ya jadi biaya yang muncul ya biaya yang muncul dari pengoperasian dapur itu gitu jadi misalnya kalau kalau muncul biaya listrik misalnya kalau muncul biaya penyusutan bangunan kalau muncul biaya sewa tempat kalau muncul misalnya biaya kebersihan itu semua kalian yang bayar ya itu biayanya kalian gitu saya kira tidak perlu ditentukan partnernya dulu siapa saja kan akan diperlakukan sama misalnya menyewap itu per hari sekian itu pendapatan kalian tapi biaya yang kalian keluarkan untuk mengoperasionalkan dapur itu itu adalah biaya-biayanya ya tadi contohnya misalnya listrik ya kalau gas mungkin kan dia bawa sendiri tapi mungkin listrik untuk dapur itu misalnya penyusutan dari bangunannya atau kalian sewa tempatnya bayar kebersihannya misalnya itu kalau kalian yang nanggung biaya itu ya itu biayanya kalian ya karena ini kan sifatnya jasa jadi tidak ada biaya produksi ya oke ya sudah cukup jelas ya Yvonne ya jadi kalian tidak punya produk gitu ya tidak punya produk karena kalian kan menjual jasa jadi nanti perkiraan laba ruginya adalah pendapatan dari menyewakan dapur itu kan berarti kira-kira kalian punya satu atau berapa tempat kali berapa harganya per tempat gitu itu pendapatannya kemudian langsung saya dikurangi biaya-biaya operasional yaitu biaya untuk tadi yang kita keluarkan terkait dengan penyewaan dapur itu kayak listrik langsung dikurangi biaya-biaya lalu selisihnya itu laba atau rugi ya kemudian untuk pertanyaan berikutnya oke kita masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga ibu ada dari Kak Kesha disini Kakaknya bertanya sama-sama ibu Komala saya ingin bertanya beberapa hal yang pertama bisa kak ibu memberikan contoh nyata dari amortization lalu yang kedua untuk menghitung keuntungan kira-kira ibu lebih prefer menghitung EBITDA atau EBIT demikian pertanyaan dari saya terima kasih ya jadi untuk yang pertama amortisasi amortisasi itu sebenarnya sebuah cara untuk mengurangi nilai dari aset aset tidak berwujud kita ya aset tidak berwujud nah termasuk biaya pra-operasional itu aktifal yang kita kapitalisasi itu nilainya akan kita kurangi dari tahun ke tahun itu namanya kita amortisasi ya contohnya jelas misalnya saya untuk memulai usaha saya tadi misalnya ini ya cloud kitchen saya perlu merenovasi gudang saya menjadi dapur gitu misalnya menjadi beberapa saya sekat-sekat gitu ya saya pasang misalnya sinknya tempat cuci piringnya ada tempat kompor saya butuh renovasi itu katakanlah renovasi itu mengeluarkan uang sejumlah tertentu ya 10 juta gitu misalnya nah pengeluaran di awal ini itu akan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun kalau saya renovasi seperti ini itu bisa sampai misalnya kita gunakan sampai 3 tahun 4 tahun nah nilai yang saya keluarkan di awal ini akan kita kurangi dari tahun ke tahun kita bebankan ke tahun-tahun operasional kita mengurangi itu namanya amortisasi ya nah metodenya banyak jadi misalnya saya merenovasi 10 juta terus saya izin usaha 5 juta kan tadi total 15 juta pra-operasional ini mau kita kurangi nilainya dalam berapa tahun kira-kira gitu nah kita anggap saja oke lah ideal 5 tahun karena setelah 5 tahun mungkin kita perlu banyak perbaikan lagi ya izin oke karena 5 juta ya kita usaha kita untuk 5 tahun kita bagi aja 5 tahun misalnya gitu nah kalau garis lurus ya nilai tadi kita bagi rata 5 tahun jadi kalau tadi pengeluarannya 15 juta 10 juta renovasi 5 juta untuk perizinan dibagi 5 tahun maka per tahunnya kan 3 juta itu amortisasi per tahun jadi amortisasi itu mengurangi nilai aktifat tak berujud atau beban di awal tadi ya itu contoh realnya nah kemudian untuk menghitung keuntungan ya kalau saya prefer EBIT gitu kenapa kalau dia sebelum tax depreciation dan amortisasi karena sebenarnya amortisasi dan penyusutan itu termasuk beban operasional jadi saya lebih cenderung EBIT daripada EBIT walaupun EBIT ada kegunaannya sendiri gak masalah itu kalau dari saya Mas Gede bagaimana Kak Kesya apakah sudah terjawab pertanyaannya oke sudah terjawab Ibu untuk teman-teman yang lain kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan ini kita masuk ke pertanyaan yang keempat Ibu dari Antonio Victoria disini dia nanya selamat malam Ibu kami ini berencana usaha kenak ayam jadi bagaimana kami menuliskan harga penjualan ayam kampung kami di kondisi yang serban naik turun ini apakah kita menuliskan harga tertinggi saja atau bagaimana ya Ibu bisa dijawab Ibu ya nah memang untuk usaha-usaha yang satu musiman gitu ya terus harganya berfluktuasi dengan sangat cepat ini tentu persoalan di dalam kita membuat proyeksi bahkan untuk yang relatif stabil saja membuat proyeksi dengan akurat itu kan sulit ya apalagi yang berfluktuasi nah mau pakai harga yang mana gitu apakah yang tertinggi biasanya begini investor kalau kita membaca sebuah rentana bisnis gitu ya kita akan melihat apakah yang kita sajikan asumsi-asumsi kita itu sangat optimis atau moderate jadi kalau terlalu optimis kan orang jadi ragu-ragu ya dengan data-data yang kita tampilkan misalnya kita memasang harga tertinggi lalu hasilnya positif kan orang ya aja harganya segitu kenyataannya kan enggak itu bisa menjadi bisa menjadi persoalan nah bisa idealnya ya kita gunakan harga moderate yang rata-rata sajalah ya kalau misalnya kadang naik kadang turun tapi kan ada rata-ratanya itu yang pertama yang kedua sebenarnya sebenarnya kalau mau ini yang ideal ya kalau kita membuat proyeksi keuangan itu sebenarnya kita bisa membuat dalam berbagai setidaknya tiga skenario gitu tapi kan tadi saya hanya satu saja ya pada tingkat moderate tapi sebenarnya kita bisa membuat dalam tiga skenario itu namanya analisis sensitifitas kita bisa membuat skenario pesimis jadi seandainya tidak tercapai seandainya ternyata terjadi perubahan lalu harga-harga atau kuantitas yang kita rencanakan tidak tercapai itu seperti apa masih laba atau sudah rugi ya lalu posisi moderate dan posisi optimis itu biasanya kita membuat tiga seperti itu tapi kalau untuk kepentingan ini ya saya kira satu saja ya tidak usah analisis sensitifitas tapi gunakan yang moderate harga rata-rata lah kadang naik kadang tinggi kadang rendah tapi kan ada rata-ratanya kalau saya sarankan seperti itu kalau kalian punya waktu mau dibuat analisis sensitifitas lebih bagus ya ini kondisi moderate penjualannya seribu kondisi pesimis 80% nya misalnya buatlah penjualan 800 laba rugi berapa lalu kondisi optimis 10% di atas buatlah penjualan 1100 kalau kalian bisa menampilkan seperti itu itu extraordinary ya tapi menurut pengalaman saya sebenarnya dibuat satu saja menurut sudah cukup untuk rencana bisnis yang kompetisi seperti ini ya saya kira itu oke baik Antonio apakah sudah terjawab atas pertanyaannya kalau sekiranya sudah teman oke sudah teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya kalau masih ada yang bertanya saya persilahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar oke sepertinya sudah tidak ada lagi ibu pertanyaan-pertanyaan yang masuk sebelumnya terima kasih oh masih ada pertanyaan ternyata ibu dari Kakesia lagi saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi ibu saya ingin bertanya jika sudah saya jika saya ingin bertanya jika sudah usaha saya belum beroperasi bolehkah saya memproyeksikan revenue saya dari kompetitor yang telah beroperasi lebih dulu bagaimana ibu atas jawabannya ya jadi maksudnya gini ya misalnya saya mau usaha sama-sama kayak ayam geprek misalnya gitu ya lalu saya melihat pesaing saya usaha ayam geprek juga lalu kok saya lihat dia penjualannya bisa sekian per hari dan seterusnya karena saya belum berusaha saya belum punya usaha lalu saya mengacu pada data-datanya dia gitu ya maksudnya ya begini sebenarnya kalau itu hanya dijadikan acuan kan tidak masalah ya yang penting itu kan asumsi yang kita gunakan itu masuk akal apa tidak masuk akal tidak kalau kita mengasumsikan usaha baru kita itu mempunyai penjualan sama seperti kompetitor yang sudah berjalan lama itu satu ya skalanya sama atau tidak gitu lalu yang kedua kan biasanya kalau usaha baru di tahap awal itu kan mestinya ada tahap perkenalan dulu ya yang tentu jumlah penjualannya itu tidak langsung bisa spektakuler gitu ini bayangan saya loh ya biasanya begitu jadi hati-hati kalau mau menggunakan itu sebagai acuan ya bisa tetapi saya kira kita harus menjelaskan asumsinya bahwa kita akan mampu mencapai penjualan seperti itu sementara kita usaha baru sementara dia usaha yang sudah berjalan nah kemudian yang kedua jangan lupa bahwa walaupun kita sama-sama ya mempunyai usaha yang sama tetapi mungkin usaha kita dalam hal ini ini adalah strategi pemasaran dan sebagainya itu berbeda ya keunikan dari produk kita mungkin berbeda gitu sama-sama ayam geprek tapi kita sambalnya 15 macam dia hanya 2 macam mungkin kita bisa lebih dari itu gitu kalau menghitung revenue ya bisa saja bisa saja ya bisa saja panggilannya mas Kesi atau mas Gede kemarin saya tanya katanya mas Gede ya jadi bisa saja menghitung revenue dari total addressable market gitu tapi kemudian apakah lalu semua itu akan membeli gitu ya atau berapa persen di tahap awal itu saya kira tergantung dari makanya kan tadi saya katakan aspek-aspek sebelumnya termasuk aspek marketing itu akan sangat mempengaruhi asumsi kita di dalam memproyeksikan jumlah revenue-nya contohnya kan gini memang pasarnya cukup besar katakanlah kalau saya mau buka ayam geprek ini target market saya mahasiswa yang di sekitar UKSB kos-kosan aja jumlahnya misalnya ada 5.000 mahasiswa gitu 5.000 mahasiswa ini kan sehari makan 3 kali berarti kemungkinan 15.000 ya tapi kan saya harus realistis nih yang pertama kan tidak tiap hari mereka makan ayam geprek kan bosan ya apalagi sampai sehari 3 kali kemudian harga saya apakah sesuai dengan kantong mereka atau tidak ya terus kemudian kan saya harus melihat juga kompetitor saya mungkin sudah banyak disitu jadi walaupun pasarnya besar tapi kalau kompetitornya banyak ya itu kan harus masuk dalam hitungan-hitungan sehingga membuat proyeksi saya itu lebih realistis juga saya lihat strategi pemasarannya loh strategi pemasaran kalau saya lihat promosinya hanya lewat bosur apa bisa menjangkau seluruhnya misalnya gitu ya kalau saya lihat ini promosinya hanya pakai IG apa bisa langsung banyak karena IG itu kan harus ada followernya dulu dan sebagainya nah jadi kita bisa menggunakan apa saja sebagai patokan apakah tadi kompetitor apakah pasar yang tersedia tapi ya kita harus membuat itu menjadi realistis kalau kita kaitkan dengan aktivitas kita lainnya gitu termasuk tadi kapasitas produksi ya jangan lalu oh ini pasarnya besar padahal kita dengan modal kerja cukup satu hari 10 potong ayam goreng tapi kita membuat proyeksi 50 per hari ini tidak masuk akal jadi angka itu ditentukan dengan mempertimbangkan banyak faktor seperti tadi ya saya kira itu oke baik sudah diterima dengan baik oleh Kakesya disini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ibu dari Yevwan lagi selamat malam ibu saya mau bertanya untuk menghitung masa pakai apakah hanya dari perkiraan kita atau ada patokan tertentu terima kasih jadi maksudnya masa pakai ini umur ekonomis ya atau masa manfaat sebenarnya untuk kepentingan tertentu ada patokannya seperti misalnya untuk laporan pajak untuk laporan pajak itu ada patokannya misalnya kalau gedung itu bisa disusut berapa tahun dengan metode tertentu itu ada ya misalnya mobil itu harus disusut berapa tahun pakai metode apa ada itu kepentingan tertentu dalam hal ini misalnya kepentingan pajak tapi untuk kepentingan internal kita seperti ini membuat rencana bisnis itu terserah kita ya terserah kita berdasarkan perkiraan kita karena biasanya itu berbeda antara kepentingan internal dengan kepentingan pajak kalau kepentingan pajak misalnya kan harus diatur seperti ini tapi kalau internal kan bisa terserah kita yang penting tadi realistis ketika misalnya gedung ya saya menyusut dalam jangka waktu 30 tahun ini realistis atau tidak gitu sementara bahannya dari bambu misalnya gitu ya nah itu terserah kalau untuk kepentingan internal seperti ini tidak perlu menggunakan patokan apa-apa yang penting realistis gitu aja oke baik ibu terima kasih apakah teman-teman masih ada yang mau bertanya kalau masih ada saya perserahkan untuk mengetikkan di kolom komentar di kolom komentar oke baik sepertinya tidak ada yang bertanya lagi ibu terima kasih sebelumnya atas jawaban-jawaban yang telah ibu kasih dan untuk menutup sesi pada malam hari ini kita akan mengadakan foto bersama untuk teman-teman semua boleh on cam karena akan diadakan sesi foto bersama teman-teman yang belum on cam bisa di on cam dulu oke baik apakah Tommy sudah siap untuk memfoto oke yang belum bisa on cam tidak apa-apa kalau ada kendala oke saudara Tommy bisa langsung difotokan saja oke teman-teman aku akan eses ya satu dua tiga lagi satu dua tiga oke kembali ke oke sudah ya Tommy ya oke teman-teman terima kasih sudah bisa on cam sebelum kita menutup sesi kita sore hari ini mari kita bersatu dalam doa sebelum terlebih dahulu ya Tuhan terima kasih engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bergabung di sesi mentoring pada hari ini dan beliau juga supaya sesi mentoring pada hari ini dapat kami terima dengan baik dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari terima kasih Tuhan Yesus selanjutnya namamu kami sudah berdoa amin oke terima kasih Ibu Komala atas waktu dan kesempatannya pada hari ini dan teman-teman sekalian terima kasih juga untuk waktunya telah bergabung dan bersama kami saya ingin mengingatkan kembali besok jam 5 sore kita ada sesi mentoring lagi tentang marketing strategi jadi untuk teman-teman silahkan dipersiapkan lagi waktunya untuk besok mengikuti mentoring bersama kami oke terima kasih mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih terima kasih terima kasih ya sukses ya dengan bisnis lain kalian ya terima kasih bu terima kasih bu terima kasih kak adriel iya selamat menikmati